Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman muda Yang mana engkau lagi dekat dengan seseorang Atau mungkin engkau yang sedang berpacaran Nah saya coba ngebahas tentang tips supaya hubungan yang dibangun itu langgeng Dan tidak membosankan, tidak menjenuhkan Dan harapan saya ini dapat membantu teman-teman muda Sehingga hubungan kalian itu boleh bertumbuh, berhasil, diberkati Tuhan Dan jadi berkat untuk banyak orang Soberikut ini ada beberapa tips supaya hubungan tersebut langgeng dan tidak membosankan Yang pertama Menjalin komunikasi dengan baik Artinya komunikasi kalian itu baik Artinya komunikasi itu konsisten Sebab di mana komunikasi tidak berjalan dengan baik Maka masalah akan muncul di situ Namun kalau komunikasi berjalan dengan baik Maka segala sesuatu bisa dibicarakan Dan ini yang akan buat kemistri Hubungan tersebut tambah kuat Karena komunikasinya sehat Nah pertanyaan saya adalah Bagaimana sekarang komunikasi kalian Sehat atau tidak? Lancar atau tidak? Kalau hubungan mau langgeng Tidak membosankan Maka bangunlah komunikasi dengan baik Itu yang pertama Yang kedua Supaya hubungan langgeng Dan tidak membosankan Maka yang kedua adalah Saling percaya dengan yang lain Ini sangat-sangat penting Bagi saya Dasar membangun satu hubungan Ada beberapa macam Dua di antaranya Waktu membangun satu hubungan Kalau hubungan itu berhasil kokoh Maka dua di antaranya adalah Kasih Dan Saling percaya Karena begitu Engkau tidak percaya pasanganmu Maka engkau akan menuduh dia Atau sebaliknya pasanganmu akan menuduh engkau Setelah dituduh Ada fitnahan di dalam Ada kecurigaan Masalahnya begini Tidak ada seorang pun Yang mau dicurigain Apalagi kalau dia tidak melakukan Tidak ada seorang pun yang mau dituduh Apalagi dia tidak melakukan Jadi kalau hubungan itu sudah mulai tidak percaya Maka percayalah hubungan itu sedang retak Maka percayalah hubungan itu sedang tidak sehat Karena saling curiga Nah pertanyaan saya adalah Bagaimana hubungan yang dibangun teman-teman Apakah ada kepercayaan di dalamnya Kalau tidak ada Hubungan tersebut tidak sehat So itu yang kedua Nah kemudian yang ketiga Tips supaya hubungan langgeng Dan tidak membosankan Maka yang ketiga adalah Tunjukkanlah Perhatianmu yang tulus Saya percaya sesuatu yang dikerjakan dengan ketulusan hati Punya tempat di hati banyak orang So belajarlah memperhatikan dengan tulus Tanya Gimana hari ini sudah makan apa belum Gimana istirahatnya cukup apa belum Tetap semangat Tetap antusias Coba perhatikan Maka saya percaya Kalau hubungan itu saling memperhatikan Hubungan itu pasti akan langgeng Dan tidak membosankan Itu yang ketiga Yang keempat Tips supaya hubungan langgeng Dan tidak membosankan Maka yang keempat adalah Saling mendengarkan Baik si cewek Ataupun si cowok Saling mendengarkan keduanya Entah dia curhat Entah dia berkeluh kesah Mau dia berapa jam Coba saling mendengarkan Karena mendengarkan Artinya kita menghargai Karena mendengarkan Artinya kita respek sama orang tersebut Dan kalau kita mau mendengarkan Percayalah Dia akan tambah nyaman sama kamunya Dia akan tambah senang sama kamunya Dan ini yang buat hubungan itu jadi Langgeng Ya itu yang keempat Yang kelima Tips supaya hubungan langgeng Dan tidak membosankan Maka yang kelima adalah Cobalah sesekali Waktu kalian ketemu Waktu kalian ngobrol Di telpon Cobalah sesekali Yang kelima ini Kalian menceritakan Kisah-kisah Inspiratif Saya dengan pasangan Termasuk senang Menceritakan Kisah-kisah Inspiratif Paling tidak Memacu kita Untuk kita Bisa lebih baik Dari orang tersebut Memacu kita Untuk kita Lebih baik Paling tidak Dari kehidupan kita Sebelumnya Dan ini sangat menarik Kalau teman-teman Dalam hubunganmu Kalian menceritakan Atau membahas Kisah-kisah Inspiratif Dan saya percaya Ada banyak orang Hidupnya Menginspirasi Mereka berhasil Mereka sukses Dan pengaruhnya Luar biasa Nah cobalah Ngebahas itu Maka percayalah Hubungan itu Tidak akan Membosankan Itu Yang kelima Yang keenam Tips supaya Hubungan Langgeng Dan tidak Membosankan Maka yang keenam Adalah Bijaksanalah Masing-masing Dalam Menghadapi Masalah Jangan Cepat Emosi Jangan Cepat Marah Jangan Kasar Jangan Meremehkan Jangan-jangan Karena itu Bibit-bibit Yang akan Merusak Hubungan tersebut So Bijaksanalah Menghadapi Masalah Tetap Tenang Tetap Sabar Lakukan yang terbaik Dan percaya Tuhan Pasti tolong Masalahnya Pasti selesai dengan Baik Itu Yang keenam Yang ketujuh Tips supaya Hubungan Langgang Dan tidak Membosankan Maka yang ketujuh Adalah Lakukanlah Hal-hal yang Menyenangkan Bersama-sama Jadi contoh Kalian Liburan Ya Atau kalian Dinner Hal-hal yang menyenangkan Cobalah lakukan Tidak Tidak mesti Setiap hari Tapi kalian punya Momen-momen Saat-saat tertentu Untuk kalian punya Quality time Dan percayalah Ini akan membuat hubungan itu Langgang Dan terus romantis Itu yang Ketujuh Nah kemudian yang kedelapan Tips supaya Hubungan Langgang Dan tidak Membosankan Maka yang kedelapan Adalah Sisipkanlah Candaan Sisipkanlah Candaan Setiap kali Kalian ketemu Setiap kali Kalian chat Setiap kali Kalian Telepon Karena Candaan itu Mencairkan Suasana Becan itu Membuat Lebih Lebih Ringan Dan inilah yang membuat Hubungan itu Kemudian tidak Membosankan Inilah yang membuat Kemudian hubungan itu Langgang Karena Ada humoris Di dalamnya Itu Yang Kedelapan Yang kesembilan Tips supaya Hubungan Langgang Dan tidak Membosankan Maka yang kesembilan Adalah Jangan Sungkan Meminta maaf Ini Saya dapati Jadi Pemicu Seringnya Hubungan Tadinya Masalahnya Kecil Jadi besar Bahkan Tidak sedikit Jadi pisah Karena apa Ego Gak mau Dengan rendah hati Minta maaf Orang yang Berjiwa besar Orang yang akan Jadi pemimpin Yang Orang itu Mau minta maaf Mungkin Atau sekalipun Bukan dia yang melakukan Itu namanya Berjiwa besar Dan kalau teman-teman muda Kalau mau hubunganmu Langgang Kalau mau hubunganmu Itu tidak Membosankan Belajarlah Untuk meminta maaf Percayalah Itu sangat efektif Itu Yang Kesembilan Yang Kesepuluh Tips supaya Hubungan Langgang Dan tidak Membosankan Maka yang kesepuluh Adalah Belajarlah Untuk saling Memuci Cobalah Yang cowok Puji Pakaiannya Kamu Cantik ya hari ini Dandananmu Menarik Atau si cewek Puji lah si cowok Kamu hari ini Kerjanya bagus Antusias Semangat Dan saya percaya Ketika ada Saling memuji Di dalamnya Maka hubungan itu Akan awet Hubungan itu Tidak menjadi Bosan Ya Hubungan itu Akan menjadi Bertumbuh Itu Yang kesepuluh Nah kemudian Yang kesebelas Tips supaya Hubungan Langgang Dan tidak Membosankan Maka yang kesebelas Adalah Hindari Main hp Saat kalian Ketemu Ataupun ngobrol Karena kadang-kadang Hp ini Jadi perusaha hubungan Hp ini Menjadi penghalang Hubungan Jadi kalau Kalian ketemu Singgirkan hp Masing-masing Fokus Quality time Fokus Kepada kalian berdua Maka saya percaya Hubungan itu Akan menjadi Romantis Lebih dewasa Dan hubungan itu Menjadi langgang Itu yang Kesebelas Yang kedua belas Tips supaya Hubungan Langgang Dan tidak Membosankan Maka yang kedua belas Adalah Hubungan yang Bertumbuh Di dalam Tuhan Artinya Cobalah Kalian berdua Membangun Kerohanian kalian Sama-sama Baca firman Sama-sama Berdoa Sama-sama Menyembah Tuhan Sama-sama Beribadah Sama-sama Melayani Bertumbuh Secara Kerohanian Dan saya percaya Kalau kerohanian Kalian bertumbuh Hubungan itu Tambah kuat Hubungan itu Tambah dewasa Hubungan itu Tambah bertumbuh Langgang Dan tidak akan pernah Membosankan Karena ada kasih Tuhan Di dalam So ini dia Teman-teman muda Saya berharap Beberapa tips ini Membuat hubunganmu Langgang Dan tidak akan pernah Membosankan Tetap semangat Anak-anak muda Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh Dengan mujijat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you